Oke, saya ada DMK, hari ini saya punya kenalan baru, seorang artist muda yang saat ini bersama kita melakukan kerjasama syuting iklan produk Ronas, Mbak Nofti. Hari ini saya ingin tahu lebih dekat dengan Mbak Nofti, sekarang masih sekolah atau? Aku dah lulus sekolah, jadi aku sekarang memang lagi fokus banget di entertainment. Dulu sekolahnya di jurusan apa? Aku sekolahnya di Bekasi, karena aku kan emang tinggal di Bekasi, lahir di Bekasi, jadi aku sekolahnya di Bekasi, aku sekolah di SMA Widia Nusantara. Widia Nusantara. Kebetulan dekat sama rumah. Kalau dulu misalnya SMA saya kan ada jurusan IPS. Oh, aku IPS. Iya IPS. Karena emang... Nggak suka matematika? Sebenarnya kalau dibilang nggak suka sih nggak juga ya, cuma kalau aku orangnya nggak mau ribut dan pusing aja gitu. Jadi kalau misalkan aku sebenarnya kan kepilihnya di IPA, cuma aku pindah jurusan ke IPS karena menurut aku kayaknya aku lebih suka bersosialisasi dibanding aku harus menghitung-hitung. Sama, saya dulu juga dari PS. Iya. Apa hubungannya kan? Gini-gini, dulu ketika akan memulai karir seperti sekarang, apa yang dipikirkan? Atau sudah memang... ini cita-cita aku. Jadi dulu awalnya aku nggak langsung terjun di dunia acting. Jadi pada awalnya itu, aku TK itu masuknya ke modeling dulu. Jadi ke modeling dulu, jadi dekat rumah itu kebetulan ada last modeling. Jadi mama masukin aku ke dalam last modeling itu. Karena emang aku orangnya nggak percaya diri. Jadi makanya kenapa mamaku masukin aku ke last modeling supaya aku bisa lebih percaya diri. Terus mulai dari situ, aku lama-kelamaan kok jadi suka dengan dunia modeling gitu kan. Akhirnya memberanikan diri untuk lombang. Terus alhamdulillah juara-juara-juara sampai aku tuh sekolah model itu 8 tahun atau 9 tahun sampai dapet ijasa. Baru aku bisa berani buat ngajar modeling. Oh, sudah ngajar juga? Sudah ngajar juga. Jadi aku dulu, apa namanya, sekolah itu sambal ngajar. Jadi BRSPP emang dari bener-bener uang sendiri gitu. Terus abis itu, aku memberanikan diri kayak buat ikut-ikut casting kan awalnya. Tapi aku jujur aja lebih banyak ikut casting iklan. Casting iklan karena menurut aku kan lebih banyak casting iklan dulu aku tahunya kan. Terus pertama kali aku dapet iklan itu tahun 2017. 2017. Itu iklan clean and clear kalau nggak salah. Terus sampai sekarang lanjut, masih lanjut. Di dunia entertain. Dan harapan aku kedepannya sih semoga ya aku bisa terkenal, bisa sukses gitu kan. Kita doakan sahabatnya. Amin, amin. Oh iya, ini baru pertama kali si Novi ini gabung atau ikut dalam program syuting iklan yang bersama DNK. Iya, bener. Kira-kira apa kesan pertama kali? Kesan pertamanya yang aku rasain setelah syuting di sini. Kan kebetulan ini aku udah kelar ya. Jadi aku bisa cerita kalau hari ini tuh bener-bener menyenangkan banget. Terus orang-orang, tim-timnya yang ada di sini semuanya humble, ramai. Dan kalau misalkan kita lagi kerja nih, mereka berusaha kayak nggak terlalu serius-serius banget. Maksudnya ditambahin sama becanda-becandaan supaya kitanya talentnya itu nggak terlalu kaku gitu kan. Ya, so far sih aku suka sih kerjasama di tim ini gitu. Semoga next-nya aku bisa kerjasama lagi. Amin. Amin. Masih banyak projek-projek iklan DNK yang hidupkan oleh DNK. Boleh. Boleh banget. Ya, mudah-mudahan kita akan bersama lagi pada situasi yang atau produk yang berbeda. Ya, amin. Amin. Segini, Novi. Ketika seseorang mengiminkan sesuatu, pasti dia punya gambaran. Ya. Maksudnya punya, apa yang ingin di, punya mimpi maksud saya. Ya. Sebenarnya mimpi kami tuh ya. Kalau aku sih lebih ke targetnya. Jadi, mimpi aku itu, aku bayain orang tua itu udah pasti. Terus yang kedua, aku emang pengen punya prestasi sendiri gitu. Maksudnya, aku pengen nih, di umur 23 tahun gitu. Aku udah bisa beliin orang tua rumah. Berangkatin umroh, kayak gitu. Aku ada target sendiri gitu. Itu semua sudah direncanain ya? Udah, udah direncanain. Makanya, aku pribadi, kalau setiap aku menerima fee atau honor, itu pasti aku gak akan boros. Bisa mungkin aku tabung. Aku pakai dengan seperlunya aja, karena memang aku punya target juga gitu. Aku punya tujuan, punya mimpi juga. Nah, itu yang bisa kita ambil sisi hikmah dari seorang naufnya. Jadi, semua orang sukses itu pasti punya mimpi. Betul banget. Dan semua orang sukses pasti mencatat mimpinya untuk memenuhi targetnya. Bener banget. Dan pada endingnya adalah, ketika rencana itu berhasil atau tidak, itu menjadi kebijakan Tuhan. Iya, betul. Yang penting kita berusaha aja lah ya, sebaik mungkin. Terakhir nih, mah. Kira-kira apa yang masih belum diwujudkan dari mimpi-mimpi ini? Iya, yang masih belum bisa diwujudkan mungkin kayak rumah ya. Aku pengen beliin mama rumah gitu. Beliin orang tua rumah lah istilahnya. Itu aku belum bisa wujudin. Tapi aku perlahan udah mulai nabung. Mulai nabung, jadi mungkin tinggal beberapa lagi mungkin udah bisa tercapai gitu. Amin. Amin. Terus kemudian, ketika kamu sekarang dalam perjalanan itu kan, kadang beda temanmu. Nah, teman terdekat itu siapa? Ibumu? Atau keluargamu? Atau orang lain? Atau pacarmu lain? Kamu menurut aku, ibuku sih. Karena setiap aku ada masalah, ibuku selalu ada di sampingku. Bahkan beliau kasih aku masukan terus gitu kan. Pokoknya aku juga sangat bersyukur dikasih keluarga yang istilahnya dia sangat-sangat peduli dan support aku banget dalam dunia entertainment. Meskipun aku tahu, kadang keluarga aku kan juga ada yang gak terlalu pro, tapi dia berusaha sebisa mungkin di depan aku, dia baik-baik aja gitu. Pokoknya itu, setiap aku ada masalah, keluarga aku selalu ada buat aku gitu sih. Iya, karena keluarga itu sebenarnya rumah-rumah yang paling nyaman ya. Nah, harapanmu besok ketika kamu sudah mencapai sesuatu, kemudian kamu akan berkeluarga, kamu punya model, seperti apa sebuah keluarga? Sebuah keluarga, aku sih ada planning untuk nikah itu di umur 25. Tapi jujur ya, memang aku ngeliat temen-temenku yang udah nikah, yang udah nikah tuh kayak, wah enak gak ya nikah. Cuma aku balik lagi di sini, aku mikirnya aku berkarya aja dulu. Istilahnya, kalau misalkan aku dari pribadi diri aku sendiri, aku belum siap untuk berumah tangga, atau aku belum siap untuk nikah, ya mending gak usah, daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu di pernikahan. Berarti kalau dengar dari jawaban, sudah ada temen-temen? Temen-temen sih ya pasti ada sih, cuma ya aku lebih dibawa enjoy dan santai aja, karena aku mikirnya, ah kalau jodoh gak kemana sih gitu. Dan dia juga mendukung karyawan sekarang? Iya, dia mendukung. Sangat mendukung. Selagi itu masih positif, itu masih wajar, dan tidak merugikan diri sendiri, ataupun keluarga aku, dia sangat mendukung. Sahabat dan kita, begitulah tadi, ngobrol santai kami dengan salah satu artis yang ikut dalam proses syuting iklan Perona sekali ini, dan dia yang paling cantik di sini. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita akan berjodoh, dan maksud saya bukan jodohnya, saya jodoh untuk pekerjaan yang lain. Amin, ya itu aku juga mengharapkan itu sih, karena aku juga udah nyaman sama tim-timnya di sini sih ya, jadi aku berharap bisa kerjasama lagi, bisa dapet job bareng. Terima kasih saat TNK, salam.